2018 ini tepat 25 tahun sudah sejak film petualangan sains fiksi Jurassic Park tayang perdana di dunia. Dan di musim liburan kali ini Jurassic World Fallen Kingdom, film kelima dalam seri kisah Jurassic Park kembali mengajak warga dunia bertualang. Bagaimana daya pikat dinosaurus menyihir penonton hingga saat ini? Inilah fakta data petualangan Jurassic World. Film Jurassic World Fallen Kingdom mulai tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada Rabu 6 Juni 2018. Sama seperti warga Inggris, Italia, Rusia, Hong Kong dan 43 negara lainnya. Ini adalah film kedua dari trilogi Jurassic World sekaligus film kelima seri Jurassic Park. Baru sehari tayang di Indonesia, film itu sudah meraup 1 juta dolar Amerika atau lebih dari 13,8 miliar rupiah dari penjualan tiket. Pihak Universal Studios melaporkan capaian ini merupakan kedua terbaik dari film mereka setelah The Fate of the Furious pada 2017 lalu. Dan Jurassic World menguasai box office 48 negara dunia hanya dalam waktu sepekan. Bila ditotal, film ini berhasil menuduki nomor satu box office secara global pada awal pekan ke-2 Juni dengan pendapatan sebesar 151,1 juta dolar Amerika atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Ini sesuai prediksi di mana film Jurassic World Fallen Kingdom diperkirakan meraih 130 sampai 150 juta dolar Amerika dalam pekan pertama penayangannya. Raihan debut terbesar dari Jurassic World sequel ke-2 ini berhasil dicapai di Korea Selatan dengan 27,2 juta dolar Amerika atau sekitar 379 miliar rupiah. Film ini juga unggul di Inggris dan Irlandia sebesar 19,9 juta dolar Amerika. Perancis dengan 10 juta dolar Amerika, Spanyol dengan 9,5 juta dolar Amerika. Dan Jerman dengan 9,1 juta dolar Amerika. Di bawahnya berturut-turut didapat dari layar di Taiwan dengan 8,4 juta dolar Amerika, Rusia dengan 8 juta dolar Amerika, dan India dengan 7,9 juta dolar Amerika. Capaian ini belum termasuk dari 22 pasar yang baru akan menikmati petualangan sequel ke-2 Jurassic World pada pertengahan Juni hingga Juli depan. Termasuk dari pasar terbesar di dunia, Tiongkok. Bahkan warga Amerika sendiri baru dapat menikmatinya 22 Juni. Jurassic World Fallen Kingdom menelan biaya 170 juta dolar Amerika. Sequel ke-2 Jurassic World ini diperkirakan akan menjadi box office dunia. Bahkan diprediksi, film ini akan mendulang 140 sampai 150 juta dolar Amerika hanya dari pemutaran di Amerika saja. Jurassic World Fallen Kingdom kembali dibintangi Chris Pratt dan Bruce Dallas Howard. Mereka mengulang kembali peran masing-masing dalam Jurassic World tiga tahun lalu. Jurassic World Fallen Kingdom juga menyuguhkan kembalinya Jeff Goldblum ke seri Jurassic. Goldblum bermain sebagai Dr. Ian Malcolm yang pertama kali dimainkannya pada Jurassic Park yang rilis 1993. Bedanya peran Colin Trevorrow di kursi sutradara sequel pertama Jurassic World kali ini digantikan oleh Juan Antonio Bayona. Kemana Trevorrow? Rupanya ia disibukkan proyek lain. Disney menunjuknya sebagai sutradara sekaligus penulis untuk Star Wars episode 9 yang dijadwalkan tayang pada 2019. Namun Trevorrow tetap terlibat proyek Jurassic World Fallen Kingdom sebagai penulis naskah bersama Derek Connelly. Ada pun produser masih sama, duet Frank Marshall dan Steven Spielberg. Premier Jurassic World Fallen Kingdom dilakukan di tanah kelahiran Bayona, sang sutradara di Wising Center, Madrid, Spanyol pada 21 Mei. Jurassic World Fallen Kingdom mengisahkan gunung berapi di pulau Isla Nubar akan meletus dan mengancam kelangsungan hidup dinosaurus. Ini membuat Claire mengajak Owen untuk menyelamatkan dinosaurus. Perjalanan kembali ke Isla Nubar tidak mudah. Dinosaurus hendak dijadikan senjata perang dan dijual demi kepentingan sekelompok orang tamak. Selama syuting film Jurassic World Fallen Kingdom, pemain dan kru menggunakan judul palsu, Ancient Features. Syuting mengambil tempat di Amerika dan Inggris. Di Amerika, syuting antara lain dilakukan di Pinewood Studios, Atlanta. Beberapa film yang pernah melakukan pengambilan gambar di sini, antara lain Ant-Man dan Captain America Civil War. Di Inggris, pengambilan gambar dilakukan di desa Heartland. Beberapa adegan diambil di sini, seperti adegan di Dermaga. Syuting juga dilakukan di pangkalan militer Woodbridge. I have a new director, Juan Antonio Bayona. I love playing with suspense. I like intensity. Pretty spectacular.